Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki Terat MS Hari ini Aku mau bacakan Untuk situasi maskulin Insya Allah ini bisa resonate Buat kita semua Jangan lupa bantu subscribe, like, comment And share Enus Kipiklan channel aku Jangan percaya tarotnya 100% Gak boleh Ya, tetap percayanya kepada Allah Ini hanya sebagai perantara Sebagai payung saja Agar kita benahi diri bersama-sama Oke Dan gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar Untuk perbaikan diri kita Masing-masing Kalau ada kartu yang buruk Bukan berarti kejadian harus menjadi buruk Semua kembali lagi pada Niatnya kita, kehidupannya kita Oke Kita langsung baca doa Menurut kepercayaan masing-masing Insya Allah 90% menjadi nyata Oke Kita langsung baca doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Oke kita mulai ya Situasi Maskulin Jangan lupa bantu subscribe Dan no skip iklan ya Bantu-bantu channel aku Agar berkembang dan mendapatkan Hasil Uangnya Insya Allah Buat sedekah terus Terutama kucing-kucing jalanan Yang aku rawat Dan juga jumat berkahnya Ya Hasil dari kerja Di youtube Oke Terima kasih yang sudah channel Yang sudah subscribe Dari dulu Ya 2019 Oke kita langsung ya Terbalik Oke Bismillah Situasi Eh Kita balik lagi Situasi Maskulin Oke kita lihat Situasi Maskulin The High Priest Oke The The Knight Of Pentacles Wow Two Of Pentacles Kamu bisa berdealing Dengan Pisces Taurus Ataupun Virgo Juga Kepi Ya Aku melihatnya disini Water sign Juga ada Tapi bisa siapa aja Ini energi ya Bukan fisik Dan bukan zodiac Ten Ten Of Wands The Page Of Wands The Queen Of Wands Oh my god Fire Pisces Earth Sign The King Of Wands Oh 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 Oke Aku tarik napas dulu ya Oke aku melihatnya disini Sebenarnya Maskulin itu Sudah Peragu ya Sudah bimbang Dengan Karmik Hubungannya itu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Walaupun hidup bersama Mencoba memperbaiki Tapi Selalu ada Keraguan Selalu ada Kebimbangan Selalu ada Tekanan juga ya Beban Dan Aku melihat Maskulin itu Akan mengambil langkah Walaupun berat ya Akan komunikasi lagi dengan feminim Ya Bisa diantara Sepuluh hari ke depan Atau bulan sepuluh Ya Ingin membicarakan Ya Tentang Masa depannya lagi Dengan feminim Bahkan Sebagian dari Maskulin Ingin menjujurkan Ya Kalau Dia Dengan Orang ketiganya Itu Bermasalah Tentang Keuangan Ya ya Maskulin Mencoba Mengikuti Intuisi Nantinya Agar bisa Kembali lagi Sama kamu Karena Koneksinya Sangat kuat Ya Ditambah Kamunya Sudah optimis Menjalani Kehidupan Kamu sendiri ya Feminim Ini yang membuat Maskulin Banyak Keraguan Dengan Orang ketiganya Karena Tertekan Tertekannya itu Masalah Keuangan Ya Masalah Pertanggungjawaban Masalah Spiritual juga Bahkan Agama Yang berbeda Ini bisa Lambat Laun Ini menjadi Perbedaan Dan Maskulin Melihat Kamu Seseorang Yang sudah Optimis Untuk Melepaskan Beban Di masa lalu Walaupun Perjalanannya Tidak mudah Maskulin Tahu Perjalanan Healing Kamu Tuh Tidak Mudah Dan Ini Membuat Maskulin Berbalik Arah Ya Yang tadinya Yang tadinya Mengejar Karmik Ini malah Mengejar Kamu Ya Maskulin Tertekan Karena Keuangan Tertekan Juga Karena Tanggungjawab Ya Dan Masalah Utang Piotang Juga Wow Dan Maskulin Di sini Masih Membayangkan Dan Memantau Kamu Ya Feminim Diam Diam Maskulin Ini Ya Mempelajari Koneksi Twin Flames Ditambah Lagi Dia Mendengar Kabar Kalau Karmik Ada Orang Ketiga Six Six Of Cups Three Of Pentacles And Three Of Pentacles And Five Of Pentacles Dia Ngedengar Kabar Juga Ya Kalau Karmik Ada Orang Ketiga Dan Ini Membuat Maskulin Kehilangan Keseimbangan Karena Ia dengan Kamu Sudah Jauh Walaupun Hidup bersama Tapi Tidak searah Dan Kamu Sudah Sudah Optimis Dengan Langkahmu Sendiri Khususnya Pada Hal Spiritual Sulit Rasanya Ingin Minta Maaf Ke Kamu Sulit Rasanya Juga Ingin Menggenggam Orang Ketiganya Terus Kenapa Ya Karena Tripartinya Ini Loh Yang Membuat Maskulin Ragu Untuk Meneruskan Dengan Orang Ketiga Berat Rasanya Untuk Jujur Sama Kamu Karena Skandalnya Terus Terusan Berulang Tidak Pernah Putus Tidak Pernah Selesai Dia Rindu Sama Kamu Dia Kangen Sama Kamu Walaupun Sesulit Apapun Nanti Untuk Bisa Kembali Lagi Sama Kamu Itu Akan Dia Lakukan Tapi Memang Sangat Lama Ya Ngambil Jaraknya Sangat Lama Dan Ya Aku Ngeliat Maskulin Disini Yang Mempelajari Perjalanan Twin Flames Ya Nantinya Nantinya Tuh Journey Memang Dia akan Datang Ke Kamu Lagi Karena Dia Berharap Kamu Bisa Memaafkan Dia Dan Punya Journey Hidup Lagi Dengan Dia Harapannya Ketika Kamu Sudah Siap Berperang Ibaratnya Sudah Sanggup Melawan Apapun Untuk Meraih Kehidupan Kamu Yang Baru Ya Dia Dia Coba Datang Karena Rasa Penyesalan Rasa Kecewa Dari Permainan Dia Sendiri Ini Sudah Menghantui Dia Dia Sudah Bosan Sebenarnya Apalagi Hubungan Yang Dia Awali Dengan Seksualitas Dan Juga Materi Sehingga Dali Lobang Tutup Lobang Permainan Ini Membuat Dia Ya Mau Nggak Mau Merasakan Kebosanan Bahkan Juga Menyesal Karena Kamunya Sudah Menata Juni Hidup Kamu Sendiri Bahkan Kamu Sudah Berani Berperang Ibaratnya Secara Fisik Ataupun Secara Spiritual Ya Dan Dia Sulit Banget Untuk Melepaskan Kamu Sebenarnya Ya Sulit Melepaskan Kamu Tapi Dia Juga Sulit Melepaskan Orang Ketiganya Karena Salah Satunya Dia Butuh Keuangan Tapi Dia Butuh Energi Kamu Gitu Ya Kini Kamu Sudah Bisa Menata Kehidupan Kamu Sendiri Jurinya Ya Dari Hasil Perjalanan Healing Kamu Ya Dalam Hal Spiritual Yang Mana Kamu Banyak Belajar Dari Masa Lalu Dan Itu Memberikan Kamu Belajar Mempunyai Kekuatan Ya Secara Mental Dan Aku Melajar Memang Pertembangan Suksesnya Dia Lambat Ya Lambat Ini Karena Ya Energinya Sudah Kamu Kuasai Sendiri Kita Lihat Situasi Maskulin Seven Of pentacles Four Of wands Strange 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 The Hero Pants Nine of Cups Guys Dia ini berharap Berharap banget Bisa kembali lagi sama kamu Dia belajar Belajar tentang kesabaran Dalam sebuah komitmen Sekarang dia jalani dengan orang ketiga Tapi kesabarannya dia Malah diberikan tentang Triparty lagi Jadi Yang mana kamu dulunya sabar Hadapi dia Dia ngeduain kamu Padahal kamu dan dia itu Ya sudah stabil Hidupnya sudah enak gitu ya Nah Ketika kamu sudah nekat Mengambil langkah Memenahi diri Terutama dalam Memperdalam spiritualnya kamu Sehingga kamu banyak berkorban Di sini nih Dia baru merasakan Karena kamu coba fokuskan Doamu untuk Dirimu sendiri Untuk orang-orang yang Sekiranya menghargai mu Ini yang kamu jalani Dan disinilah Awalnya Apa yang dia tanam Akan dia tuai Ya Sebagian sudah ada yang berjalan Hubungannya Ya Dia dengan orang ketiga Ada yang tiga sampai tujuh bulan Dan Tiga sampai tujuh tahun Dan perjalanannya itu Enggak bahagia selalu guys Banyak masalah Dan selalu ada Orang ketiga Dan just depression ya Tentang Ya tentang 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 karmanya dia sendiri Tentang masa depannya dia sendiri Dan Aku ngelihatnya disini Dia mencoba Belajar Tentang komitmen Terutama Koneksi Twin Flames Yang mana Dia berharap Bisa kembali lagi Sama kamu Karena dia merasakan Keberkahan Dari Energinya kamu Ya Karena kamu disini Ketika sudah fokus Dengan sesuatu Kamu akan berkomitmen Ini yang kamu pakai Prinsipmu Ya Kita lihat Wow Aduh Gue bilang juga apa Ini Dia mau balik Sama kamu guys Pengennya Ya Tuh Dia sakit hati Dengan pilihannya Dan dia sakit hati Dengan target-targetnya Karena dia tahu Dia pun dihantui Ya Tripartinya ini terjadi Adalah Dari Doanya kamu Ya Karena kamu sudah teruka Kamu coba untuk Belajar Berdamai Belajar Sabar Ya Kamu coba untuk Menerima Di dua in Di tiga in Berkali-kali Ya Bahkan kamu coba Untuk menutupi Tripartinya Ya Dengan cara Ya Kamu fokus Pembendahan diri Tapi ini malah Yang dia dapat Ya Kamu sudah berpikir Suatu hari nanti DM ini Akan merasakan Terluka juga Bahkan lebih parah Bisa Tujuh kali lipat Dari yang kamu rasakan Ya Dan ini bisa sampai Tujuh tahun Ataupun Tujuh turunan Makanya Dia Belajar Sabar Untuk bisa Dikabulnya Doa dia Kembali ke kamu Karena dia Dengan orang ketiga ini Hubungannya Lagi gak baik Sebenarnya Terutama Masalah Keuangan ya Dan Tentang Harapan Masa depannya Berbeda Visi Berbeda Tujuan Dan Dia menunggu Waktu yang tepat Untuk bisa Melepaskan Orang ketiga Terutama Yang sudah Menikah Jadi gak Gampang Melepaskannya Butuh Waktu Butuh Proses Dan Si maskulin ini Berharap Bisa kembali Ke kamu Dan bisa menatap lagi Impiannya dia Itu rencananya dia Sedangkan kamu disini Aku Ngelihatnya Sudah Kehilangan Semangat Untuk bisa Rujuk Sama dia Yang kamu Fikirkan Adalah Gimana Caranya Bisa Keluar Dari Zona Aman Kamu Terutama Dalam Penantian Yang gak Pasti Dan Kamu Juga Harus Optimis Untuk Meraih Impian Kamu Dari Melalui Doa-doa Kamu Yang Selama Ini Sudah Kamu Lakukan Terutama Tirakatnya Kamu Ikhtiarnya Kamu Ini Sedang Berjalan Akan Terjadi Apa Yang Kamu Inginkan Tapi Memang Butuh Sabar Butuh Pengorbanan Maskulin Kehilangan Kehilangan Koneksi Twin Flames Setelah Berpisah Karena Adanya Perceraian Karena Skandal Dan Ini Membuat Feminim Sulit Rasanya Untuk Kembali Dengan Maskulin Karena Walaupun Kembali Ujungnya Akan Argumentasi Lagi Ya Argumentasinya Itu Tentang Apa Ya Tentang Masa Depannya Maskulin Sendiri Aku Mau Begini Aku Mau Begitu Jadi Ini Membuat Feminim Terkadang Ingin Masa Bodoh Aja Ya Dengan Cita-citanya Maskulin Tapi Dia Sadari Kalau Yang Masih Menikah Feminimnya Hanya Mencari Jalan Keluarnya Sendiri Yaitu Dengan Cara Fokus Dalam Spiritualnya Untuk Mencapai Tujuan Ya Dan Ini Membuat Maskulin Itu Marah Sebenarnya Karena Kamu Sudah Fokus Doain Dia Kamu Lebih Fokus Doain Kamu Sendiri Ya Keinginan Kamu Gitu Dia Marah Dia Kehilangan Energi Kamu Ya Kita Lihat Dengan Clarified Kita Lihat The Two Of Pentacles Disini Maskulin Juga Belajar Tentang Spiritual Dia Tahu Kalau Karmic Ini Menanam Spiritual Dari Hubungannya Dengan DM Harapannya Ingin Ada Kestabilan Tapi Malah Menduakan Wah Strange Yang Dua Sehingga Dia Ragu Ragunya Tentang Energi Ya Ketika Bersama Feminim Seperti Ini Ketika Bersama Karmic Seperti Ini Ketika Dia Sendiri Seperti Ini Ketika Dengan Teman Temannya Energinya Seperti Ini Jadi Dia Benar Benar Belajar Sekarang Pelan Pelan Ya Kita Lihat Ten Of Ones Tenten Five Of Pentacles Kenapa Dia Sulit Untuk Kembali Sama Kamu Juga Karena Dia Masih Childish Sedih Kehilangan Kamu Tapi Ya Dia Orang Masa Bodoh Banget Childish Dia Pikir Ya Cari Aja Penggantinya Gampang Kok Gitu Tapi Ternyata Gak Segampang Itu Ya Kita Lihat Five Pentacles Merindukan Koneksi Kalian Sebenarnya Merindukan Koneksi Kalian Terutama Tentang Kebersamaan Dan Ini Membuat Dia Nyaman Sebenarnya Ini Hasutan Kepada DM Pada Akhirnya Nanti DM Akan Mendengar Kabar Kalau Karmik Ada Orang Ketiga Lagi Menanam Harapan Dengan Orang Lain Kita Lihat Dia Sebenarnya Mau Balik Sama Kamu Kenapa Karena Dia Tahu Ngerasain Kalau Kamu Sebenarnya Sudah Siap Menerima Hubungan Baru Ya Dan Ini Pun Bertaruh Dia Tahu Kamu Bertaruh Menerima Hubungan Baru Ya Makanya Apapun Yang Dia Kerjakan Ini Enggak Bahagia Dengan Siapapun Karena Dia Awali Dengan Permainan Akan Ada Perceraian Di N Sebenarnya Sudah Tahu Hasil Perselingkuhan Dia Akan Berakhir Ke Ujungnya Dengan Kehancuran Tapi Tetap Dia Lakukan Karena Yang Dia Cari Adalah Fisik Kebersamaan Ya Dan Feminim Juga Udah Tahu Gitu Kalau Maskulin Akan Datang Lagi Dalam Kehidupannya Feminim Dan Itu Sudah Dituliskan Oleh Tuhan Ya Karena Maskulin Gak Akan Tenang Hidupnya Gak Akan Tenang Selalu Tersiksa Oke Kita Lihat Dengan Oracle Oraclenya Lihat Dengan Oracle Aduh Situasi Maskulin oke oke alright aku melihatnya disini sorry ini seksi banget ada kritik things kritik things ya one another will only lead to the father unhappiness love and accept each other as you are and your relationship will magically transformation so gini guys aku melihatnya ada perdebatan situasinya maskulin ya dengan pasangannya dia saat ini karena ternyata tidak sejalan seperti harapannya dia ya dan ini membuat dia merasakan banyak perubahan di dalam hidupnya energi tadi yang aku bilang ya energi baru menyadari ketika feminim mengambil lali fokus pembedahan diri dalam hal spiritual jadi memang tidak tidak ingin banyak teman gitu ya dan banyak bertanya tentang spiritual dengan seseorang yang memahami ini yang membuat maskulin merasa beban energinya ya karena kan biasanya dengan si feminim energinya di apa namanya ditampung gitu ya karena yang banyak berdoa adalah feminim sini aku lihat kalau maskulin banyaknya bekerja ya maskulin bekerja dan si maskulin ini kan orangnya tidak menerima tentang kritik ya pada akhirnya hubungan mereka ya akan banyak masalah banyak perdebatan dan banyak pertengkaran karena kalau cinta sejati itu kan harus menerima kritikan harus menerima perbedaan harus menerima kesamaan ya kan give a thanks for the blessing of love soon to come your way now that you deserve to be and have all that you have truly desire maskulin harusnya banyak berubah ya harusnya banyak berubah lebih baik gitu dan harus banyak berterima kasih ya tentang cintanya yang sekarang karena kan itu memang keinginannya dia ya jalannya dia untuk berselingkuh gitu loh dan dia udah tahu apa yang dia dapat itu adalah hasil dari ya dia tanam sendiri gitu dan dia harusnya berterima kasih tentang cintanya yang sekarang dengan karmik tapi kan ternyata tidak sesuai harapannya banyak perdebatan dan ada yang tidak menerima tentang kenyataan juga kekurangan ya kekuatan the power your instincts instinctfully know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time dia udah tahu nih insting nih sebenarnya maskulin tuh udah paham kalau hubungan dia dengan karmik ini kelak akan berakhir dengan tragis ya bahkan lebih sakit dibandingkan ketika DM menyakiti feminim and you udah tahu udah punya instinct ini gak akan baik perjalanannya tapi dia tetap jalani karena itu udah jalannya dia ya sudah keinginannya dia disini aku ngeliat kalau maskulin banyak bersyukur dengan adanya hubungan dia sekarang insting dia akan kembali normal dan akan mendapatkan kekuatan untuk meninggalkan kapanpun hubungan yang tidak sehat dia dengan si karmik ya satu sisi dia belum ada kekuatan lagi atau kekuatannya diikat karena si karmik juga masih menanam dan belajar tentang spiritual ya atau dia ada gurunya lagi lebih dari satu kamera remesing keepsake perceptions jadi dia membandingkan ya membandingkan hubungannya yang lama sama yang sekarang ya si maskulin ternyata ini adalah mirroringnya dia ya mirroringnya dia ya kalau akhirnya dia akan yang mengejar kamu ya akhirnya dia yang akan mengejar kamu self-aborsed narcissist one side relationship love bumping chaser in the condependent relationship fear of abundant issue tapi mendapatkan kamu juga gak mudah ya karena kekuatan dia kan sudah banyak perubahan ya ditambah lagi ya dia harus bisa menghadapi segala isu yang dia buat sendiri jalan itu kalau dia mau bahagia lagi ya dia harus bisa melepaskan perselingkuhannya topengnya ya dia harus merubah pola pikirnya dia untuk berselingkuh sebagai kesenangan atau healingnya dia ini harus dirubah ibarat gini kalau mau bersenang-senang boleh saja boleh tapi jangan berselingkuh gitu kalau mau mabuk mabuk aja contohnya gitu ya gak usah ya maksudnya berselingkuh seks bebas atau gimana gak usah kalau memang maskulin belum sanggup ke hal-hal spiritual karena kan memang kalau udah fokus ke spiritual ujian akan lebih berat nah kalau dia pengen hal itu ya bersikap positif gitu loh kalau mau minum dengan teman minum aja gak usah kenalan menaruh hati atau memberikan harapan dengan orang lain lagi gitu loh kalau dia mau bersenang-senang aja kalau ini kan enggak dia selalu pakai topeng ingin memanfaatkan orang yang senang dengan dia sebagai penyembuh healingnya dia kalau lagi bete kalau lagi galau ya dan dia kalau mendapatkan kebahagiaan lagi ya harus melewati perubahannya melewati ujiannya dan aku ngeliat memang dia akan mengejar kamu sih ya dia akan mengejar kamu nanti ini yang energi sedang terjadi perlahan-lahan nantinya ya kamu jangan fokus dia akan mengejar kamu jangan untuk feminim tapi kamu lebih fokus mengejar harapan kamu sendiri dalam hal spiritual harapannya itu ya untuk jadikan lebih baik lebih tawadu lebih humble gitu lebih pokoknya lebih baik terbaik mau ahli sedekah ahli apa pokoknya yang baik-baik aja dia akan ngerasain energinya dari apa yang dia tanam ke kamu ya tentang kesakitan ini akan dia rasakan dan dia akan ngejar kamu oke so aku harap ini bisa resonate buat kita semua jangan lupa benda subscribe like comment and share and skip iklan channel aku laki trot ms and take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh